Ya Teknokers, di tangan sebelah kiri saya sudah terdapat Samsung Galaxy S6 Edge Plus dan di sebelah kanan saya terdapat Samsung Galaxy S6 Edge Nah, dua handset ini menampilkan layar yang melengkung, kiri dan kanan lalu material yang menyelumuti keduanya menggunakan material dengan lapisan logam yang berkualitas dan juga telah disematkan Corning Gorilla Glass 4 di bagian depan dan juga belakang sehingga membuat handset ini sangat licin dan mudah tergelincir Dimensinya yang dimiliki S6 Edge adalah 142,1 x 70,1 x 7 mm Sedangkan S6 Edge Plus memiliki dimensi 154,4 x 75,8 x 6,9 mm Beralih ke sisi frame, terlihat sekilas sama, cuma yang membedakan adalah pada bagian peletakan lubang kecil yang berfungsi sebagai mikrofon Untuk S6 Edge Plus, dari sebelah kirinya terdapat slot jig audio 3,5 mm, kemudian lubang kecil sebagai mikrofon, port ESP dan juga grill speaker Sedangkan untuk S6 Edge terdapat slot jig audio 3,5 mm, port ESP, lubang mikrofon dan juga grill speaker Ke sisi kanannya, dua handset ini jelas sama, hanya terdapat satu tombol lock atau power Sebelah kirinya juga sama, terdapat tombol volume up and down Kemudian sisi atasnya, yang jelas sedikit membedakannya adalah Jika S6 Edge Plus hanya memiliki slot untuk SIM tray dan juga lubang kecil untuk mikrofon Sedangkan S6 Edge memiliki port infrared Dan juga sebelah kanannya terdapat slot untuk SIM tray dan sebelah kirinya terdapat lubang kecil yang berfungsi sebagai mikrofon Oke, mulai satu-satu Menelusuri ke bagian belakang Pada area ini Di bekal S6 Edge Plus Telah dibelakali kamera, kualitas kamera yang berukuran 16MP Yang juga dilengkapi dengan teknologi OIS dan LED Flash Pada bagian bawahnya Pada bagian bawah LED Flash maksud kami Terdapat sensor untuk Mengukur hot rate, tingkat stress Dan juga SP02 atau Kader oksigen di dalam darah Sama dengan S6 Edge Terdapat kamera 16MP yang telah dilengkapi LED Flash Dan juga sensor hot rate Lalu Bagian depannya Di atas layar terdapat Kamera depan yang berukuran 5MP Speaker earpiece Lalu Sensor proximity dan juga sensor cahaya Serta lampu notifikasi Sedangkan bagian bawahnya Terdapat Tombol fisik Yakni tombol home Dan juga tombol soft key Yakni tombol back Dan juga tombol recent Ya, menelis karya layar Dari segi layar yang dimiliki Samsung Galaxy S6 Edge Dan Samsung Galaxy S6 Edge Plus Tidak memiliki perbedaan yang terlampau jauh Samsung Galaxy S6 Edge memiliki kalor temperatur 6799 Kelvin Sedangkan Samsung Galaxy S6 Edge Plus Memiliki kalor temperatur 6558 Keduanya memiliki temperatur warna yang sangat baik dan juga mengesankan Di sisi lain S6 Edge memiliki layar berukuran 5,1 inch Dan juga beresolusi Quad HD atau 1440 x 2560 Sedangkan S6 Edge Plus Memiliki layar sebesar 5,7 inch Yang beresolusi sama Quad HD Yakni 1440 x 2560 pixels Jika dibandingkan Di bagian pixel density S6 Edge Plus Kalah dari S6 Edge Yang mana S6 Edge Plus Memiliki 518 ppi Sedangkan S6 Edge Memiliki jauh lebih tinggi Yakni 577 ppi Masih sangat baik Namun perbedaannya Tentu saja dipengaruhi oleh besarnya layar Yang dimiliki S6 Edge Plus Secara subjektif Saya masih sangat menyukai desain dari S6 Edge Karena Dengan layar yang 5,7 inch Dan dimensi yang tidak terlalu besar S6 Edge sangat nyaman untuk digenggam Dibandingkan S6 Edge Plus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati